Selamat datang di channel Lilin Mustika, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan share ya, serta jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya, yang tadinya terima sesekali notifikasi, menjadi terima semua, agar saya semakin bersemangat untuk membuat tutorial dan review berikutnya, selamat menyaksikan. Selamat hari ini rekan-rekan subscriber dan youtuber semua, happy weekend, senang banget nih saya bisa menjumpai teman-teman lagi di kesempatan hari ini, dan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengirim file audio berjudul di whatsapp. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin mengucapkan dulu terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya, yang tadinya terima sesekali menjadi terima semua, terima kasih teman-teman atas apresiasinya, Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah share video-video saya yang sebelumnya, dan terlupa juga saya mengingatkan untuk teman-teman yang belum sempat klik tombol berlangganan atau subscribe, silahkan ya, klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar saya semakin tambah semangat untuk membuat review atau tutorial berikutnya. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan, nah, biasanya kita mengirim audio di whatsapp itu kan, modelnya kayak ngirim voice note ya, gak ada namanya, gak ada judulnya, gitu. Nah, kali ini saya akan mempraktikan bagaimana cara mengirim file audio tapi ada judulnya, jadi tidak seperti mengirim pesan suara atau voice note ya, yang tidak berjudul, begitu. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke TKP-nya, yaitu di whatsapp. Oke, kita cari whatsapp, oke, nah, sekarang kita sudah memasuki whatsapp, kita cari dulu nih kontak yang mau dikirimin audionya. Nah, audio yang berjudul ya, jadi tidak seperti kita mengirim pesan suara di whatsapp yang tanpa judul, gak ada judulnya, gak ada namanya di file manager tuh. Terkadang kan kita pengen audio yang kita dapat dari whatsapp itu kan ada namanya, tapi kan keseringan teman-teman ngirim cuma angka-angka doang ya namanya, gitu. Nah, sekali ini saya akan memberikan tutorial sederhana cara mengirimkan file berjudul di whatsapp. Langsung aja kita cari kontaknya. Oke, kita masuk ke sini. Kita lampirkan. Kita masuk ke menu lampirkan ya, disini kan. Ada pesan suara, kamera, lampirkan, ketik pesan. Kita masuk lampirkan, oke, kita klik. Nah, disini ada beberapa pilihan nih, ada dokumen, kamera, galeri, audio, lokasi, dan kontak. Kita pilihnya yang dokumen. Nah, kita klik. Nah, setelah masuk dokumen, kita geser ke kanan. Ada cari, urutkan, ada lihat dokumen lain. Kita ketuk. Nah, disini kalau kita geser ke kiri, ada tampilkan root. Nah, atau tampilkan akar ya. Kita buka. Nah, ini ada buka dari gambar, video, audio. Nah, kita ketuk audio. Oke, lalu kita cari audio yang mau kita kirim. Lagunya Anji aja deh. Oke, kita klik. Nah, misalkan lagu ini ya, lagunya Anji, yang judulnya dia. Kita klik. Nah, ada pernyataan seperti ini. Kirim dia ke Vian. Nah, kita kirim saja. Kita tunggu prosesnya. Oke, kita tunggu prosesnya. Ini cepat lambatnya file terkirim itu tergantung jaringan internet teman-teman. Sebenarnya sih, sudah ada sih yang mengirim, yang bikin tutorial serupa. Tapi, saya ingin sekedar melengkapi saja, biar semakin ramai. Oke, kita tunggu. Masih muter. Nah, sudah terkirim. Apa namanya? File audionya. Coba kita ketuk ya. Ini ada namanya nih. Nah, itulah. Dia MP3. Kita buka coba. Nah, itu dia. Jadi, seperti itu. Cara untuk mengirimkan audio berjudul di WhatsApp ya. Jadi, masuk ke menu lampirkan. Cari dokumen. Terus, cari lihat dokumen lain. Nanti ada tampilkan root. Di situ, kita pilihnya audio. Nah, di situ, di audio itu ada daftar album. Atau, apa namanya, artis ya. Nah, kita ketuk saja. Nanti kita pilih lagunya. Nanti akan ada pertanyaan. Mau ngirim atau mau batal? Nah, kita kirim saja. Nah, sudah deh. Tunggu prosesnya. Setelah selesai. Audio itu akan langsung terkirim dengan judul lengkap. Judulnya lengkap. Ini kan ada judulnya nih. Hari ini. Terus, dia MP3 11.37 tersampaikan. Nah, itu dia. Jadi, seperti itu ya, teman-teman. Mungkin, kalau memang ada yang kurang jelas. Bisa tanyakan di kolom komentar. Dan, jangan lupa juga untuk subscribe. Like dan share untuk video-video saya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Hari ini. Salam teknologi. Terima kasih. Tonton!